Selamat datang semuanya. Pernahkah kalian merasa hidup ini seperti rollercoaster? Kadang kita di atas, bahagia, penuh harapan. Tapi di saat lain, kita merasa kecewa, kehilangan arah, bahkan terjebak dalam kebiasaan negatif. Nah, di video kali ini kita akan membahas 6 aturan hidup sederhana yang bisa membantu kamu tetap positif, meski dunia sering terasa berat. Ini bukan teori rumit, tapi prinsip-prinsip yang benar-benar bisa mengubah cara kita menjalani hidup. Jadi, pastikan kamu nonton sampai akhir ya. Karena yang terakhir mungkin adalah kunci kedamaian yang selama ini kamu cari. Satu, jangan pernah berharap pada siapapun, karena itu sumber kekecewaan. Seringkali kita merasa kecewa bukan karena kesalahan orang lain, tapi karena kita memiliki ekspektasi tinggi yang tidak sesuai. Berharap pada orang lain seringkali membuat kita lupa bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri. Ketika kita melepaskan harapan kepada orang lain, kita memberi diri kita kebebasan untuk merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Ketika kita menggantungkan kebahagiaan pada orang lain, kita sebenarnya menyerahkan kendali hidup kita kepada mereka. Ini bukan hanya melemahkan kita, tapi juga membuat kita rentan terhadap manipulasi dan rasa sakit. Mulailah dengan menggantungkan harapan pada dirimu sendiri dan Tuhan, karena hanya itu yang tidak pernah mengecewakan. Sebagai manusia, kita memang makhluk sosial, tapi itu tidak berarti kita harus selalu mengandalkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan emosional kita. Sebaliknya, kita bisa mencari kebahagiaan dari hal-hal kecil, seperti hobi, mimpi, atau perjalanan spiritual. Ingat, semakin kecil harapan kita pada orang lain, semakin besar kedamaian yang kita rasakan. Jadi, gantilah harapan itu dengan aksi. Jadilah mandiri dan lakukan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Dengan begitu, kamu tidak hanya mengurangi kekecewaan, tetapi juga membangun kepercayaan diri. Dua, jaga privasimu karena kebahagiaanmu bisa saja memicu kecemburuan dari orang lain. Di era media sosial ini, kita sering terbawa suasana untuk membagikan setiap momen kehidupan kita. Tapi tahukah kamu, tidak semua orang akan senang melihat kebahagiaanmu. Bahkan, beberapa mungkin merasa iri atau terganggu. Privasi bukan berarti menyembunyikan sesuatu, tetapi memberikan batasan yang sehat. Dengan menjaga privasi, kita melindungi diri dari penghakiman dan energi negatif orang lain. Selain itu, menjaga privasi juga memberi kita ruang untuk menikmati momen secara utuh, tanpa perlu validasi dari orang lain. Jika kebahagiaanmu menjadi sumber kecemburuan orang lain, biarkan itu menjadi masalah mereka, bukan masalahmu. Tapi jangan biarkan dunia luar mengetahui segalanya tentang dirimu. Simpanlah sebagian cerita hidupmu sebagai misteri, karena itulah yang membuat hidupmu tetap damai. Oleh karena itu, penting untuk menjaga privasi dalam hidup kita. Pilihlah dengan bijak apa yang layak untuk dibagikan, dan apa yang sebaiknya disimpan untuk diri sendiri. Tiga, biarkan orang lain salah menilaimu. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Ketika seseorang salah menilai kita, refleks pertama yang muncul adalah ingin menjelaskan atau membela diri. Namun, tidak semua orang mau mendengar atau memahami sudut pandang kita. Membuktikan diri kepada semua orang hanya akan membuatmu lelah. Faktanya, tidak semua orang akan senang dengan apapun yang kamu lakukan. Fokuslah pada prosesmu sendiri. Biarkan hasilnya yang berbicara. Jangan biarkan opini orang lain mendikte arah hidupmu. Saat kamu berhenti mencoba menyenangkan semua orang, kamu akan merasakan kebebasan yang luar biasa. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan mencoba mengesankan orang yang mungkin tidak peduli dengan dirimu. Jadi, untuk apa membuang energi untuk sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan? Biarkan mereka salah menilai selama kamu tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Empat, sembunyikan rasa sedihmu karena tidak semua orang peduli. Dunia ini penuh dengan berbagai jenis orang. Ada yang peduli dengan tulus, ada juga yang hanya ingin tahu karena rasa ingin tahu semata. Saat kamu menunjukkan kesedihanmu secara terang-terangan, tidak semua orang akan bersimpati. Bahkan, ada yang mungkin memanfaatkannya untuk menjatuhkanmu. Menyembunyikan rasa sedih bukan berarti membohongi diri sendiri. Ini tentang memilih tempat dan orang yang tepat untuk berbagi. Carilah seseorang yang benar-benar kamu percayai atau salurkan kesedihanmu melalui hal-hal kreatif seperti menulis atau menggambar. Belajar menyembunyikan rasa sedih juga mengajarkan kita untuk menjadi lebih kuat secara emosional. Ini adalah proses untuk tumbuh dan belajar menghadapi masalah dengan tenang dan dewasa. Ingat, kesedihan adalah bagian dari hidup, tapi cara kita mengelolanya adalah apa yang membuat kita lebih bijaksana. 5. Jangan pernah membalas keburukan dengan keburukan Ketika seseorang memperlakukan kita dengan buruk, wajar jika kita merasa ingin membalas. Tapi balas dendam hanya akan menambah beban di hati kita. Keburukan yang dibalas dengan keburukan tidak akan pernah menghasilkan kebaikan. Sebaliknya, pilihlah untuk merespons dengan tenang atau bahkan tidak merespons sama sekali. Ini bukan tentang menjadi lemah, tapi tentang memiliki kendali atas diri sendiri. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi melepaskan diri dari racun kebencian. Kamu tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, tetapi kamu selalu punya pilihan untuk tidak terjebak dalam lingkaran kebencian mereka. Ketika kamu memilih untuk tidak membalas keburukan, kamu menunjukkan bahwa dirimu lebih besar dari masalah tersebut. Kebaikan yang kita tanam, sekecil apapun, akan kembali kepada kita di saat yang tak terduga. Jadi, jadilah orang yang bijaksana. Biarkan orang lain belajar dari ketenanganmu. Dengan begitu, kamu tidak hanya menjaga pikiranmu tetap positif, tapi juga menginspirasi orang lain untuk berbuat hal yang sama. 6. Hargai Proses Bukan Hanya Hasil Akhir Di dunia yang serba cepat ini, kita sering terjebak dalam perlombaan untuk meraih hasil instan. Namun, kebahagiaan sejati seringkali ditemukan dalam proses, bukan hanya pada hasil akhir. Ketika kamu belajar menghargai proses, kamu akan lebih menikmati setiap langkah, bahkan ketika menghadapi rintangan sekalipun. Terkadang kita terlalu fokus pada tujuan sehingga lupa menikmati perjalanan. Misalnya, saat mengejar karir, kita lupa meluangkan waktu untuk keluarga atau diri sendiri. Padahal, proses adalah tempat di mana kita tumbuh, belajar, dan menemukan makna hidup yang sebenarnya. Menghargai proses juga berarti menerima kegagalan sebagai bagian dari perjalanan. Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan fokus pada apa yang bisa kamu lakukan hari ini, kamu tidak hanya akan merasa lebih damai, tapi juga lebih produktif. Ingat, hidup adalah maraton, bukan sprint. 7. Belajarlah untuk memaafkan, terutama dirimu sendiri. Seringkali kita merasa kesal pada diri sendiri karena kesalahan atau kegagalan yang telah kita buat. Namun, kita harus ingat bahwa kita semua manusia dan membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Memaafkan diri sendiri adalah kunci untuk meraih kedamaian batin. Ketika kita belajar untuk memaafkan diri sendiri, kita memberi ruang untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Jangan biarkan masa lalu menghalangi langkahmu ke depan. Perjalanan yang penuh warna. Terkadang kita dihadapkan pada tantangan, tapi aturan-aturan ini bisa membantu kita tetap positif dan tenang dalam menghadapi apapun. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan terus belajar. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.